yo 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 what's up everyone welcome back to Jeremy Aceh Brother di video kali ini kita akan menciduk salah satu sultan player ya guys ya dan kita setelah sekian lamanya ya guys ya saya vakum dari bikin konten-konten ciduk kali ini kita akan menciduk orang lagi nih guys Nah jadi di video kali ini saya sudah bersama dengan drbams37 guys dari guildnya the Saints ya guys ya dan denger-denger ini ekipnya dia tuh bener-bener bersinar ya guys ya kayak sisir saya plus 15 rata penasaran kan sebelum kita menciduk dia aksinya dia di endless tower aja ya guys ya biar nggak sulit bandingin demesnya ini saya mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan ada event gathering ya di Bandung pada tanggal 1 Maret ya kan jadi buat teman-teman semua jangan lupa yang belum mendaftar segera mendaftar ya guys ya karena yang datang itu hampir 200 orang dan itu gede banget sih guys jadi sayang banget kalau kalian semua nggak ikutan ya guys ya Oke tanpa panjang lebar setelah lagi kita akan segera langsung segera langsung ya tuh kita langsung ciduk si drbams ini oke oke udah lama saya enggak menciduk orang ya guys jadi agak nervous gitu loh pokoknya udah ready kayaknya ya kita akan melihat damage dari skill komednya dia dulu nih guys Oke 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 ayo ayo saya udah di tangga nih Brother Oke iya 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 matikan saya kan Wow berapa tuh gila cepet banget deh gak kelihatan bro Wow ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang kita targetnya bukan yang ini soalnya oke nah sekarang sudah di lantai 80 nya ya guys ya dan itu launya Orc Lord nya guys oke ya ini nggak usah di lag seterna ya guys ya ayo dong komed komed berapa tuh dmk buset oke kita coba lagi ya guys ya dan Orc Lord nya sekarang ada di bawah guys jadi langsung mau dibantai dulu Oke Orc Lord nya dulu aja ya silahkan loh kenapa itu Oh belum belum di gunung tuh 30 juta bro Satu kali komednya 30 juta girls bro girls gila 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 Ayo ayo kayak g is masterpiece ayolah 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 sudah aku Lex Aterna ini, sudah aku Lex Aterna bro silahkan, silahkan, silahkan hmmmm, 60 juta bro biar lebih dramatis ya guys ya kalau pakai Lex Aterna ternyata memang cuma dikali 2 doang tadi kan 30 juta jadi 60 juta, oke nice oke, sekarang kita akan mencoba damage dari Tetra Vortex ya guys ya Tetra Vortex, Tetra Vortex, Tetra Vortex ini kita Lex Aterna dulu aja kali ya nah silahkan wuuuuh 41 juta bro, nice kalau ini, berapa nih bro, our cloth ini berapa, 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 berapa boom ini namanya pembulian ini ya pembulian MVP ya guys ya gila ini warlock, aduh warlock, kalau warlock itu damage-nya bener-bener ampas hehehe nah gimana guys, GG kan damage-nya hehehe itu berapa kalinya ini ya karakter warlock saya ya guys ya gila saya udah gak bisa paham lagi sih ini hayo, masih udah pada penasaran kan sama equip-nya dia oke, sekarang kita langsung ciduk aja ya guys ya dan seperti biasa dimulai dari offhand-nya dulu disini dia pake plus 15 sacrifice book tier 8 ya guys ya ignore magic defense 30% untuk encender attribute-nya disini dia defense nambah 6 critical 6 max sp 4,8% dan tenacity 3 damage reduction 7,5% oke dan dia pake gemini mister love card ya guys ya ignore magic defense 3% dan magic attack nambah 5 harganya 719 juta zenny cuman untuk offhand-nya saja alias buku ya guys ya bisa beli di gramat padahal hehehe dan beli gunanya sih dia pake plus 15 star shatters gaun ya guys ya intelligent nambah 12 dexterity nambah 8 magic attack nambah 10% variable cash time yang minus 10% max hp nya 3500 magic defense nya nambah 10% dan setiap plus 1 nambah defense by 1% which is dia nambah 15% extra ya guys ya dan ketika plus 5 dapat wind, earth, water, and fire damage nambah 5% kalau plus 10 dia ignore magic defense nambah 5% dan kalau plus 15 nambah lagi magic attack nya 5% start from refine plus 8 every plus 1 ya setiap plus 1 nambah magic penetration up to 8% berarti dia udah nambah lagi 8% ya guys ya untuk magic penetration nya untuk mencetak text dan buku yang disini nambah magic attack 8 str 4 intelligence nya 6 dan shorten ct variable nya 7,5% dengan kartu agav card ya guys ya magic attack nambah 5% dan kalau mage ada tambah lagi magic attack 3% max hp 300 dan max sp nya 150 harganya 325 juta zenny oke dengan berikutnya dia pakai plus 15 natos kick cloak tier 4 oke ini gue baru pertama kali lihat ya guys ya kemana udah sempat lihat sih tapi lupa oke inteligen nambah 2 max hp nya 500 attack speed nambah 5% dan ketika plus 5 ct variable min 3% ketika plus 10 ignore magic defense plus 5% dan ini dia plus 15 wow oke nc3 critical resist nya nambah 4 max sp nya nambah 1% magic attack 33 dan arkan 3 ya guys ya magic damage increase 6% untung gak arkan 4 hmm oke nah ini dia disini ya karena tier 4 nya ya guys ya tier 4 nya disini ketika plus 5 variable cast time nya ekstra min 2% dan ketika plus 10 ignore magic defense nya nambah 5% dan ketika plus 12 magic attack nya nambah 3% ya dengan kartu jack card fire damage taken main 30% dan player nya nambah 10 dengan harga 565 juta zeni ya guys ya wow dan terus di sepatu nya disini dia pake plus 15 crystal pumps tier 8 oke inteligen 5 magic attack 3% dan bla 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 ini udah sering dibaca ya guys ya mencana nya terbuka disini hit nya nambah 13 magic attack 8 max SP nya 3,5% dan air can 3 lagi ya guys ya magic damage increase 6% wow dengan kartu add ga card yang bintang max HP nya min 10% tapi permanent endure ya guys ya immune to slow oke hmm harganya 1,3 M hanya 1 sepatu kaca Cinderella ini ya guys ya hehehe gg luar biasa wcd pake plus 15 eye of dulahan tier 8 ya guys ya as usual plus plus 15 e3 T5 inteligen 5 bla 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 ancan dada di boja inteligen nambah 5 magic attack 12 dash 30 nambah 5 dan anti mage ya guys ya anti mage 3 magic penetration plus 4,5% no comment ya guys ya dengan kartu magic snake card ya guys ya intelligent nambah 1 dan magic penetration nambah 2% harganya berapa nih sekarang oh harganya 753 juta zeni dan yang keduanya juga sama ya guys ya plus 15 eye of the lahan TR8 juga guys oke dengan ancient attribute hit 3 magic attack 11 dan intelligent nambah 9 oke dan disini kartunya juga sama magic snake card harganya disini 739 juta zeni ya guys ya dan berikutnya dia pakai plus 10 beast tail oke oleh tribus 61 ignore magic defense sama defense 2% mencari dari bujian disini max sp 2,2% physical damage increase 1% magic attack 26 dan arkan 3 magic damage increase 6% harganya 227 juta untuk buntutnya saja dan berikutnya dia pakai plus 10 lost track plus 10 lost star track ya guys ya magic penetration 5% ignore magic defense 5% dan ketika plus 6 cash time variable nya min 10% untuk mencari dari bujian disini dia defense nambah 14 max sp nya 26 dan intelligence nya 6 ya nambahin 6 ya guys ya oke dan berikutnya dia pakai plus 7 starlight lalabai oke magic damage nambah 4% cash time variable min 5% dan ketika plus 6 all skill aspect cost min 5% ancient area terbuka disini healing increase 3,8% max hp nya 306 dan magic attack nya 38 oke nah ini dia gue paling males sih sebenernya bacain yang bener lah bradar ini plus 15 monocle astaga ya kan magic attack nambah 5% dan setiap plus 1 bla 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 magic attack 1% upper limit of increase is 15% magic attack kayak guys ya maksimal berarti dia encana dari terbuka disini hitnya 11 magic defense 8 dan intelligence nya nambah 9 jalan untung gak aneh-aneh ya guys ya gila dan harganya 2 miliar dong tepuk tangan dulu ya guys ya untuk sekarang harga yang masih di atas mencapai 2 miliar itu tunggu luar biasa sih gila ah cuma satu kacamata di sebelah lagi ya kan di sebelah kanan doang bro di kanan bro harganya 2 miliar dan berikutnya sini dipakai plus 10 normal the unicorn oke movement speed nambah 5% bla 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 ini udah sering dibaca encana dari terbuka disini magic attack 14 defense 10 dan damage reduction tambah 3,6% kartunya all hero card ya guys ya vitality 5 avoid stone effect berarti dia bener-bener yang tipe TB ya guys ya jadi dia gak gampang mati punya nih ya kan udah selain dia damagenya sakit dia juga susah dibunuh guys luar biasa ya guys ya dan yang terakhir disini dia pake senjata plus 15 wizard power intelligent nambah 18 magic attack ya buah nambah 15% each refining plus 1 ignore magic defense 2% berarti ini total 30% ya guys ya dan ketika plus 5 ignore magic defense 5% bla 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 ini juga udah sering dibaca banget encana dari tribunya disini intelligent 6 dexterity 4 magic attack 11 dan magic 4 shorten ct variable plus 10% sorry dengan kartu bloody knight card ya guys ya auto attack has 5% chance to trigger meteor storm level 10 kalau ketika pake pale card bla 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 tapi dia gak pake pale card ya guys ya oh tapi dia pake pale lord card sorry harusnya saya tadi scroll dulu ke bawah ya guys ya oke kita baca berarti with pale lord card and bloody knight card equipped auto attack damage nambah 5% plus 3% chance to cast metal storm when using auto attack kalau pake pale lord cardnya sendiri ini dia nambah auto attack damage 10% bla 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 berarti dia tipenya auto attack tiba-tiba keluar metal storm terus guys jadi bener-bener hati-hati lawan dia guys ya pasti attack speednya GG luar biasa ini guys harganya 581 juta zeni oke wow mari kita lihat disini untuk statusnya dia ya guys ya ini tante buff ya guys ya karena tadi saya juga gak buff ya kan oke disini wow oke attack magic attacknya 23 ribu wow defensenya 3433 oke oke attack speednya 351% nice oke criticalnya critical resistancenya damagenya damagenya 43% defensenya 72,9% oke physical damage increase 1% damage reduction 35% oke bla 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 oke magic damagenya 194,9% magic defensenya 70% magic damage increase 39% wow wow rewind magic attack hampir 1700 ya guys ya so udah disini di video kali ini kita telah menceduk salah satu sultan player yang berasal dari Indonesia dan dari guild the saints ya guys ya yaitu drbams 37 thank you banget udah memperbolehkan kita untuk menceduk ekipnya dia ya guys ya dan tadi saya ada sedikit informasi juga buat kalian semua ternyata pas tadi saya lagi ceduk ekipnya dia itu sistem apa namanya sistem pergantian kartunya itu belum terupdate ya guys ya jadi tadi pas kita lagi ceduk dia itu dia pake 2 abysmall night card gitu loh jadi bukan yang tadi kan dia yang attack speed punya ya guys ya yang bisa auto auto attack itu bisa keluar metastrom itu dia memang tipenya seperti itu dan kalau misalnya dia lagi pake full equipnya yang bener-bener attack speed itu dia attack speednya maksimal ya guys ya 480 attack speednya jadi kita mungkin akan ceduk dia lagi untuk yang berikutnya itu di arena ya guys ya karena dia lebih dia memang lebih buildnya buat arena bukan buat yang high damage wizard gitu ya guys ya tapi dia lebih yang di arena which is dia bisa bertahan gak gampang mati tapi dia bisa dengan apa auto attacknya dia tuh dia bisa mengeluarkan metastrom yang cukup lumayan banyak juga ya guys ya dan saya juga penasaran sih sebenernya pengen ngeliat dia aksinya di arena mungkin next ya guys ya kita akan ceduk dia lagi oke jadi see you guys in apa ya di event Ragnarok gathering ya guys ya di tanggal 1 Maret nanti di Bandung oke see you guys peace ha 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 ha